Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani indonesia Kembali lagi di channel youtube Bukan petani milenial Masih bersama saya Taufik Mahfud Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak rekan-rekan semua Untuk melihat Kondisi tanaman jagung NK Perkasa Yang berumur 7 hari setelah tanam Jumlah daun sudah terbentuk Antara 2 helai sampai 4 helai daun Lebih dari 90% Artinya bisa kita lihat pada barisan tanaman Terlihat dari 10 tanaman Hanya 1 terlihat itu tidak tumbuh Pupuk kompos berupa kotoran ayam ini Saya tebar atau saya broadcast Pada saat setelah penyiapan lahan selesai dilakukan Tujuannya Agar terhindar dari tanaman mengalami Plasmolysis atau Matinya tanaman Akibat pupuk kompos yang kurang matang Atau pupuk komposnya ini masih mentah Pada 7 hari setelah tanam ini Kondisi gulma sudah mulai berkecambah Ada yang berdaun 2 Sampai 4 Dan sudah membentuk beberapa helai daun Ini salah satu jenis gulma Baban dotan Menutupi tanaman jagung Kita harus cabut Untuk menghindari tanaman jagung Terganggu pertumbuhannya Akibat dihalangi oleh gulma Ini ada tanaman jagung yang kemungkinan Dimakan oleh belalang ya Daunnya ada bekas gigitan Dan terpotong Tetapi terlihat Tidak banyak Hanya beberapa memang Ini masih dikatakan normal ya Karena kita juga tidak bisa Memberantas OPT Tetapi hanya dikendalikan saja Jika memang Tingkat serangannya itu Perlu dikendalikan Kita harus kendalikan Tapi kalau tidak Ya kita tidak perlu Itu pilihan sih Pilihan Bagaimana kita Mengelola Kapan harus aplikasi Dan kapan tidak perlu aplikasi Nah untuk tanaman Yang jumlahnya lebih dari 2 Perlubang Kita harus kurangi Agar Pertumbuhannya lebih optimal Ini kita Coba cabut Dan pindahkan ke lubang tanam Yang Tidak tumbuh Seperti ini Baiknya proses pemindahan Dilakukan dengan Menyertakan tanahnya Agar Akar tanaman Tidak terputus Dan tanaman Tidak stres Ternyata Benih yang Tadinya tidak tumbuh Itu sebenarnya tumbuh Tapi lambat ya Sehingga sudah 7 hari setelah tanam Benih masih belum mencapai permukaan tanah Bibit yang kita cabut tadi Kita coba tanam Kemudian kita timbun Semoga saja bisa tumbuh Dan tidak mati ya rekan-rekan Selain itu Pada 7 HST ini 7 hari setelah tanam ini Atau 2 minggu setelah Pengolahan lahan Kondisi gulma Sudah mulai tumbuh Terlihat Gulma jenis rumput Kemudian daun lebar Juga sudah terlihat Di sekitar Tanaman jagung NK perkasa ini Kenapa saya tidak langsung Tanam ketika Pengolahan lahan selesai Ini disebabkan Pada periode 1 minggu Setelah Pengolahan lahan ini Belum ada Hujan turun Sehingga Saya menunggu Turunnya hujan Nah kebetulan Pada hari Kamis Itu turun hujan Sehingga Minggunya Itu saya tanam Dan alhamdulillahnya Pada minggu Jadi kan tanamnya Hari minggu Pagi Kemudian minggu malamnya Ini hujan Kenapa saya Pilih hari minggu Saya juga Memantau Perakiraan hujan Di Google ya Di internet Seperti yang terlihat Di perakiraan Pada saat hari Senin Itu akan turun hujan Sehingga Membantu kita Dalam Merencanakan Proses tanam Isi tanahnya Itu masih lembab Kemudian pada Esok harinya Hujan Ini meningkatkan Persentase Tumbuh Juga Yang saya Coba Saya lakukan Sedikit percobaan Ya Karena Ada benih jagung Yang saya tanam Di bedengan Dan benih jagung Yang saya tanam Di paliran Bagaimana kondisinya Secara umum Sebenarnya Kondisinya ini Tidak berbeda ya Jumlah daunnya juga Relatif tidak Berbeda Hanya Ada beberapa Kelebihan dan kekurangan Ketika kita menanam Di bedengan Maupun Di paliran Apa itu Perbedaannya Antara lain adalah Ketika kita menanam Di bedengan Ini kan Kondisi tanah Yang sudah Ter Olah ya Jadi Struktur tanahnya Ini relatif Lebih Gembur Kemudian Kondisi Tanahnya Ini Struktur tanahnya Relatif Gembur Sirkulasi Dan kelembaban Tanahnya Lebih terjaga Kemudian Otomatis Perakaran Tanaman Ini lebih optimal Karena tadi Kondisi tanahnya Gembur Sehingga Pertumbuhan akarnya Akan lebih Mudah Dibandingkan Yang ditanam Di palir Karena tanah Yang dipalir Ini kan Masih dalam Kondisi Tanah Belum terganggu Atau tanah Utuh Jika musim Hujan Tiba Terutama Untuk tanah Tanah Yang Kondisi Rinasenya Buruk Jika kita Tanam Di bedengan Ini tidak Berpotensi Untuk Terendam Kemudian Kelemahannya Ketika kita Tanam Di Bedengan Ini nantikan Akan Longsor Kemudian Ketinggian Bedengan Otomatis Akan Menyusut Seiring Dengan Pertambahan Umur Tanaman Jagung Dan Hasil Aplikasi Pupuk Maupun Pupuk Organik Ini nanti Akan Ikut Turun Akibat Longsor Itu Tadi Nah Apakah Yang Dipalir Ini Tidak Apakah Buruk Tidak Sepenuhnya Artinya Kelebihan Ketika kita Tanam Dipalir Ini Mudah Dalam Penutupan Pada Saat Tanam Karena Sisi Sampingnya Ini kan Tanah Tanah Yang Gembur Sehingga Bisa Kita Gunakan Sebagai Penutup Pada Saat Proses Tanam Kemudian Pupuk Dan Bahan Organik Tadi Ini Tidak Lari Kemana Mana Karena Posisinya Di bawah Jadi Tidak Akan Lari Kemana Untuk Pupuk Maupun Bahan Organik Jika Dalam Kondisi Hujan Namun Kelemahannya Adalah Karena Bagian Palir Ini Tidak Terolah Ini Tanahnya Cenderung Lebih Keras Otomatis Pertumbuhan Akar Akar Lebih Perlu Usaha Ekstra Untuk Menembus Tanah Dalam Perkembangan Akarnya Kemudian Jika Dalam Kondisi Hujan Karena Posisinya Di bawah Ini Berpotensi Tergenang Nah Tujuan Kali Ini Adalah Saya Ingin Membandingkan Sebenarnya Mana Si Tanam Posisi Tanam Yang Paling Ideal Sebenarnya Ada Perbedaan Signifikan Tidak Antara Ketika Kita Tanam Benih Di bedengan Ataupun Memilih Tanam Di Paliran Oke Sekian Dari Saya Atas Perhatian Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Selamat Tidak Lohan Terima kasih.